Intro Pak, kalau soal formula E itu sebenarnya gimana? Formula E itu ia menjadi kontroversi karena kesulitan atau ada hambatan. Jadi setiap akan diperiksa itu ada hambatan politis, fisikolis, dan lain-lain. Karena selalu dituding, ingin menjegal anis. Sehingga KPK itu setiap nyebut mau menyelidiki gitu, orang mau demo, KPK-nya mau dibakar. Apakah kasus korupsinya ada? Indikasinya kuat. Laporan BPK itu menyimpulkan formula E itu tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, bulu tangki, sirkuit itu tidak ada. Nah lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah setiap ini mau didalami, ribut. Katanya mau menjegal anis gitu. Tapi kalau Anda tanya ke saya, bukan bahkan saya ya, KPK itu bukan bahan. Kalau Anda tanya ke saya, Anda pedulikan itu tegakkan hukum. Kalau benar ada, ada. Negara nggak boleh kalah gitu kan? Iya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, baru saja kita mendengarkan wawancara dari Menko Polhukam Mahfud MD dengan salah satu pewawancara. Ini sengaja memang saya cuplik sedikit saja untuk meneguhkan tentang bagaimana proses hukum Formula E yang ternyata tersendat-sendat sampai sekarang. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD, bahwa KPK mengalami kegamangan, ketakutan. Karena setiap akan memeriksa anis basbedan, diancam di demo, diancam di bakar kantornya, dan diancam dengan tuduhan politisasi. Padahal terang-benderang, menurut Prof. Mahfud MD, BPK sudah memberikan opini bahwa Formula E, balapan mobil listrik ini, tidak layak diberikan pendanaan dari APBD maupun APBN. BPK membuat klarifikasi bahwa hanya olahraga-olahraga tertentu yang mempunyai minat, masyarakat yang luas, yang banyak, yang dibiayai seperti sepak bola, bola voli, bulu tangkis, dan balapan listrik di Formula E tidak termasuk. Artinya, sudah terang-benerang ini penyalahgunaan anggaran daerah oleh Gubernur DKI Jakarta waktu itu, Anis Basbedan. Uangnya bukan 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 2 miliar. Ratusan miliar, bahkan mencapai 560 miliar. Uang APBD, uang rakyat, uang hasil kontribusi, dividen yang dikumpulkan oleh pejabat di DKI untuk APBD-nya. Ternyata, uang itu dibuat bancakan hanya untuk meningkatkan citran diri seorang Anis Basbedan. Nah, sekarang, tinggal KPK. KPK harusnya berani bertindak, jangan cemen, jangan seperti ayam sayur. Hanya takut didemonstrasi, hanya takut kantornya dibakar, kemudian dia takut untuk memanggil Anis Basbedan. Kalau saya jadi ketua KPK, panggil saja Anis Basbedan, proses hukum. Kalau ada politisasi, seolah-olah akan menjegal Anis Basbedan, AB-kan saja. Kalau ada ancaman untuk demonstrasi, mengepung, membakar kantor, laporkan kepada polisi. Simple, sebetulnya. Yang dibutuhkan adalah nyali pimpinan KPK. Akhirnya, karena KPK maju-mundur, maju-mundur, tidak berani bertindak, tidak berani bergerak, publik dan masyarakat bertanya-tanya. Jangan-jangan, ada faksi-faksi, Taliban, di KPK, yang seperti dugaan masyarakat, yang menghalang-halangi, proses hukum, Formula E, terhadap Anis Basbedan. Kalau pimpinan KPK di bawah Pak Firli, Pak Bauri, ingin menolak, membantah tuduhan itu, buktikan, dengan memproses Anis Basbedan. Jangan karena yang bersangkutan, ingin menjadi presiden, kemudian, takut, tidak punya nyali, untuk memeriksa yang bersangkutan. Ini bagi saya, tragedi hukum yang sangat brutal. Apalagi jelas, Menko Polhukam, sebagai penanggung jawab, politik, hukum, dan keamanan, di negeri ini, sudah menjamin, tidak akan membiarkan KPK, seorang diri. Pasti, pemerintah akan membackup, apapun, keputusan KPK. Dan KPK pun, tidak perlu izin dari pemerintah, tidak perlu izin dari presiden, untuk memeriksa siapapun. KPK seharusnya mempunyai independensi. Tapi, ternyata, sampai detik ini, semangat independensi KPK ini, tidak terlihat, sudah luntur. KPK seperti ayam sayur, melempem, tidak punya gigi, tidak punya nyali. Ini, yang berkembang di masyarakat. Kalau, pimpinan KPK, membantah hal ini, tidak perlu membantah dengan kata-kata. Tidak perlu meng-counter tuduhan dari masyarakat. Hanya satu yang perlu dilakukan, lakukan tindakan nyata, untuk memproses hukum Anies Baswedan, di kasus Formula E. Itu saja. Apalagi, ada lagi kasus Bansos, sekian triliun. Ini pun juga, tidak jelas, juntrungannya. KPK jangan bangga, hanya OTT, kepala daerah, tingkat bupati, kepala dinas, yang hanya sekian miliar. Uji nyali KPK, diperlukan kali ini. Di depan mata kita, ada terang-benerang, penyalahgunaan, anggaran daerah, lebih dari 500 miliar, yang dilakukan oleh, Gubernur Anies Baswedan, pada waktu menjabat. Ini seharusnya, menjadi, parameter, apakah KPK ini, masih bisa kita harapkan, untuk menegakkan keadilan, dalam bidang korupsi. Pimpinan KPK, harusnya menyadari. 20 tahun yang lalu, mengapa KPK itu diadakan? Karena dianggap, institusi penaga hukum yang lain, kepolisian kejaksaan, tidak perform, atau membutuhkan dukungan, untuk pemberantasan korupsi. Tapi kalau nyali, dari pimpinan KPK seperti ini, saya tidak yakin, bahwa harapan masyarakat, waktu itu, dengan berdirinya KPK, akan menjadi kenyataan. Sekali lagi saya katakan, KPK, jangan seperti ayam sayur, melempem, tidak punya gigi, tidak punya nyali. Tunjukkan nyalimu. Itu saja ingin saya sampaikan. Agar keadilan ini bisa ditegakkan, setegak-tegaknya. Agar kebenaran ini bisa diwujudkan, sebenar-benarnya. Itu saja harapan masyarakat. Dan ini, menyuarakan, suara dari masyarakat. Agar kasus formula ini, segera diproses, dan KPK, tidak gamang, tidak takut. Tidak ada alasan apapun, untuk KPK takut, kantornya dibakar kek, didemo kek, dituduh politisasi, itu konsekuensi logis. KPK sudah menunjukkan, berani, memeriksa, lukas NMB, meskipun diprotes oleh, sebagian masyarakat, di Papua. Sekarang tunjukkan, menunjukkan, nyalimu. Berani tidak, memeriksa, Anies Baswedan, untuk kasus formula E, dan Bansos. Ini masyarakat menunggu, nyali KPK. Saya akan memonitor terus, dan saya, dengan ini berdoa, agar pimpinan KPK, diberikan kekuatan, dan nyali, untuk menegakkan, keadilan dalam memperlatasan korupsi, di negeri ini. Baik sahabat Indonesia, terima kasih. Ini adalah opini, kegeraman saya, terhadap nyali KPK, yang menciut. Mudah-mudahan, suara saya ini, didengar, oleh pimpinan KPK, dan KPK, bisa, membantah, semua tuduhan masyarakat, dengan langkah nyata, berani, memeriksa, dan memproses hukum, Anies Baswedan, di kasus korupsi, formula E, itu saja. Baik sahabat Indonesia, terima kasih. Kita bertemu kembali, dalam opini Rudy, selanjutnya, salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudy Eskam. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya,